hai oke guys kembali lagi di RH audio channel nah kali ini saya akan membongkar keindahan daleman dari ekel teratiga mini ini langsung saja ya guys ku ini saya menggunakan pisaunya istri saya jadi seadanya saja yang penting bisa membuka nah ini speakernya sudah terbuka ukurannya ini kecil banget guys speakernya ini cuman satu setengah in guys oke yang satunya juga saya buka lagi oh takut patah guys ku speakernya bisa gendut-gendut guys ku mentul-mentul ini kayak goyangannya artis guys gendut-gendut kayak gini guys wah ini keren ini guys walaupun kecil gini tapi suara merdu guys sekarang kita buka satu persatu bautnya untuk buat yang ini dia langsung nyambung ke motherboard speaker jadi dia wajib dibuka oke sekarang kita buka speakernya hati-hati guys wah tak intipet dulu guys dalamnya ini ada apanya guys nah itu terlihat soketnya mancep guys jadi harus kita matikan dulu untuk mencabutnya kita gunakan pinsight guys biar lebih mudah jadi seperti ini nah ini guys drivernya dia menggunakan magnet neodium guys dan neodium itu lebih bagus 4 kali lipat tarikannya daripada magnet biasa ini untuk embedasnya 4 Ohm dan 8 watt ini seksi banget guys ku kecil tapi unik guys ku saya suka ini guys nombol-nombol kayak gini guys ibarat sekolah ini masih SMA guys kecil-kecil tapi rawit guys suaranya juga merdu guys kalau didengarkan dari suaranya speaker ini mungkin sensitifitasnya sampai ke 90 desibel ke atas ya jadi suara memang bagus ya kalau dibandingkan dengan speaker 2 inch bandingan seperti ini ya guys ku lanjut tak buka dulu ini speaker yang satunya nah oke itu terlihat ada apa itu hijau hijau itu namanya itu elko guys ku kita cabut dengan pinsight selanjutnya kita buka pasif radiatornya nah untuk membuka itu kita harus kelontok dulu guys ya ini bin bin tidak kelontok dulu guys bisa kita congkel menggunakan obeng hati-hati guys ku ini mudah patah guys ku jadi harus dengan perasaan bukanya ini guys kayak malam pertama gitu guys penguncinya ini ada ada tiga guys jadi semuanya harus terbuka agar nanti saat ditarik tidak tidak patah guys oke ini sudah terbuka nah itu pasif karburatornya warna putih guys juga dengan speaker lain guys Oke selanjutnya kita kita cabut soket micnya dan ini colokan baterainya juga dicabut guys ya Aduh nyetrum guys Oke sekarang kita tarik guys ku tarik sis semoga Oke pusakannya sudah tertarik guys jadi wujudnya seperti ini bisa biar dilihat sendiri keindahan yang luar biasa guys PCB nya warna biru dan banyak juga komponennya guys nah ini nih ini nih alihnya Ali core of the core guys IC powernya menggunakan kelas D itu ada tulisannya ESMT AD52090 guys single supply fulltacknya cukup luas 4,5 volt sampai 26 volt itu artinya kalau kita menggunakan baterai satu sel saja itu masih membutuhkan inverter agar tegangannya sesuai dengan spesifikasi IC ini guys jadi kalau pingin modif IC ini gampang guys ku tinggal menaikkan tegangannya aja oke guys ku semuanya yang tak tunjuk ini bukan message service guys guys tapi ini lc guys lc itu kalau bahasa Jawanya saringan guys jadi besar kecilnya bass yang masuk pada speaker ditentukan pada komponen ini guys ini IC bluetoothnya guys oke lanjut guys ku ukuran dan elco nya ini 220 mikro farad dan ini bisa dimodif dengan ukuran 470 mikro farad kalau lihat bodinya ini guys ku ini saya teringat dengan bodinya casingnya chip L pulse 2 guys sama-sama warna putih guys oke sekarang kita copot baterainya berapa sih kapasitas baterainya ini tak klontok dulu guys ini ukurannya 2500 mAh guys 36 volt di dalam sini ada BMS nya juga sebagai protektor guys ya Oke ini untuk pasif radiatornya gendut-gendut guys Wow jadi teringat sama si dia guys pasif karburatornya ini unik juga guys warnanya putih oke guys ku-ku semuanya sekarang kita lanjut untuk motor modif induktornya guys saya ganti yang lebih besar guys ini saya solder dulu ujungnya agar dia bisa copot nanti guys ini panas guys saya itu sering kenyos guys dan rasanya itu aduhai guys Oke kita copot dulu ini tak ganti dengan ukuran 10 mikro Henry guys agar nanti suara bassnya lebih geler oke mulai kita pasang hati-hati guys jangan sampai nyambung ke pin lainnya guys oke sudah tersambung semuanya guys sekarang kita uji coba guys ke speaker 20 watt 4 ohm hai 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 Terima kasih telah menonton Oke guys ku guys ku semuanya Sekian eksperimen kali ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe Semoga bermanfaat dan terima kasih guys ku guys ku